Saka nih kamu minum dulu. Makasih, Den. Jadi kenapa sih sebenernya? Ada apa kok Justin tiba-tiba datengin kamu emosi kayak gitu? Aku harus jujur sama kamu. Aku minta makasih. Maaf, sebenernya bunga yang aku kasih ke kamu itu bunga yang mau dikasih Justin buat Ariana. Dan maaf kalau aku kasih itu ke kamu karena memang aku mau Justin ngeliat aku yang sabotasi. Maaf ya, Den. Maaf kalau aku terkesan jadi manfaatin situasi, aku manfaatin kamu. Aku beneran enak banget sama Justin, dia ngedeketin Ariana terus. Aku tahu Ariana gak mau. Makanya aku kayak gitu, aku minta maaf. Saka kamu tahu kan? Perasaan aku ke kamu belum sepedonya ilang. Jujur aku masih ngarepin kamu. Tapi aku juga gak mau jadi pelarian kamu. Dan soal bunga menurut aku, gak penting sih latar belakang bunga itu apa, untuk siapa. Aku gak peduli. Dengan kamu ngasih bunga itu ke aku aja, aku udah cukup seneng kok. Ya artinya, aku ada di pikiran kamu kan. Tapi emang aku kayak anak kecil ya. Bener kalau ibu bilang aku tuh ke kanak-kanakan. Sedangkan Dante memang... Anak ibu yang hebat. Jauh lah sama aku. Ya aku bodo amat sih, Din. Mungkin Ariana gak akan pernah ngeliat ketulusan aku sama dia. Karena kelakuan aku memang kayak anak-anak. Eh tapi itulah aku, aku gak bisa bohongin diri aku sendiri juga. Enggak, enggak Saka. Enggak, kamu... Kamu gak perlu ngebandingin diri kamu sama Dante. Aku yakin, apapun yang kamu lakukan itu pasti ada alasannya. Asal kamu jangan ngelakuin tindakan yang... yang buat kamu makin dibenci. Dan soal Tantu Wirio, Menurut kamu kamu harus selesaiin itu dengan kepala dingin sih. Kamu jangan... Jangan ceroboh. Kamu jangan emosi. Mau gimana pun, Tantu Wirio itu ibu kamu. Gue jahat banget sih. Di saat semua orang remehin gue gak percaya sama gue. Dinda yang selalu berada di samping gue. Dinda percaya apa yang semua gue lakuin. Tapi apa yang gue udah bikin? Apa yang udah gue lakuin ke Dinda? Tidak... Kayaknya mama kena macet nih. Kok mau dateng? Nah, itu dia. Mah, maah. Mama dateng. Mah, sini duduk, ma. Hah? Kenapa sih dateng-dateng kok? Semarut begitu. Ada apa, sayang? Kenapa? Mama lagi bete aja. Yaudah, maah. Jangan bete gitu dong. Kita pesan minum aja ya. Mama mau minum apa? Mah, ada yang mau Galvin omong ini sama mama? Mama dulu yang omong. Mama lagi bete banget sama Riri. Mama gak mau lagi serumah sama Riri. Dan mama mau pulang ke rumah mama. Apa yang terjadi, ma? Kenapa mama mau pergi dari rumah Riri? Kenapa? Riri itu... Sekarang tuh makin kurang ajar sama mama, Vin. Sejak dia tuh deket sama pria lain. Yang namanya si Ben-Ben itu. Oh, kesel kan mama? Hah? Oh, Ben. Kok kamu kenal? Aku udah ketemu dia sama Riri. Ya terus, kamu diem aja. Lihat mantan istri kamu sama cowok lain itu. Ya, ma. Aku musti gimana. Harus marah-marah. Mah, Riri bukan istri aku lagi. Aku gak berhak ngatur hidup dia. Biarin aja dia menjalani hidupnya sendiri. Iya, iya, ma. Apa yang dibilang Galvin itu bener kok. Riri itu udah dewasa, sudah besar. Dia udah tau lah mana yang baik dan mana yang buruk buat diri dia. Jadi kita ini sebagai orang tua ya cukup meniasati aja. Gak usah mengekang kepedosan dia. Gak usah, ma. Gak perlu, ya. Apaan sih kalian berdua nih? Mama tuh gak habis pikirin sama kalian, ya? Udah ya, pokoknya mama mau pulang, mama gak mau ngurusin Riri lagi. Dan kamu, Vin, kamu harus selesaiin hak asunya Abian. Biar Abian tuh jatuh ke tangan kamu. Pelan-pelan. Sayang, mau dibawa kemana sih aku? Udah, kami ikut aja. Sementar lagi sampai kau. Untuk memperbaiki situasi kayak gini, jangan pake emosi. Kamu jangan sampe ceroboh. Jangan bikin ibu kamu sedih. Pasti ibu kamu ngeliat kamu kayak gini, ibu kamu bakal sedih, Saka. Din, kamu tau gak? Sebenernya yang aku pikirin, yang aku lakuin itu udah tepat banget, Din. Aku begini supaya ibu tuh mikir gitu. Aku tuh begini juga karena ada sesuatu yang aku alamin. Dan aku mau ibu mikir, dan ibu nyesel dengan pilihan ibu non-aktifin aku di kantor Wirio Group. Itu doang sih. Cuman gimana ya aku? Aku gak bisa ngomong kayak gini sama orang lain. Aku ngerti. Aku ngerti kok, semua yang kamu lakukan itu pasti ada alesannya. Aku harus pamit. Aku mau cari udara segera aja sih. Dan aku minta maaf sekali lagi kalo aku terlalu kekanak-kanakan sampe aku manfaatin situasi dan kondisi kamu. Enggak kok. Aku ngerti. Udah kamu gak perlu minta maaf. Benar? Iya. Sorry ya. Makasih. Teh anget ya. Sama-sama. Gitu aku pamit ya. Ya, terima kasih ya. Bohong kalo aku gak sedih, Saka. Sebagian diriku bahagia karena tau aku ada di dalam pikiran kamu. Walaupun cuma sedikit. Tapi sebagian diriku merasa terluka karena aku tau Mau sampe kapanpun di dalam hati kamu cuma ada Ariana. Menurut tuh沒有. Tuh kasih 곧. Tuhnya. Tuh. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton